Gelang Kemala jilid 25. Nama marganya Song kalau begitu, kenapa ibu lupakah engkau? Mendiang ayahmu menjodohkan engkau dengan putra keluarga Song. Gelang Kemalamu itu, ah, gelang Kemala, sudah dirampas penjahat ketika dikudil itu, ibu, sayang sekali, ah, ibu terlalu memikirkan perjodohan itu. Padahal, aku sudah berulang kali mengatakan bahwa aku tidak suka dijodohkan sejak aku kecil. Aku tidak dapat menerima perjodohan itu, dan ibu begitu memikirkan sehingga setiap orang si Song ibu curigai, ah, engkau selalu berbicara dermekian anakku. Perjodohan yang diatur bleh ayah tirimu, engkau tidak mau menerimanya, dan perjodohan yang diatur oleh ayah kandungmu sendiri, engkau pun tidak suka. Memang aku hanya suka berjodoh dengan orang yang berkenan di hatiku, ibu, bukan dipaksakan, baik oleh mendiang ayah kandungku maupun oliete ayah tiriku, kata Cinlan dengan kukuh. Ibunya hanya menghela nafas panjang dan, ah, tidak mau membicarakan hal itu lagi. Li Qin berjalan seorang diri. Ia sudah mendapat perkenan dari gurunya untuk melakukan perjalanan seorang diri, bahkan mendapat tugas yang berat dari gurunya, yaitu membunuh musuh besar gurunya yang tinggal di Hang San. Gurunya sendiri, Ang Tok Moli, kembali ke Bukit Tular di Lembah Wan Ho. Karilah dia sampai dapat. Kalau sudah bertemu, lawanlah ia. Kalau engkau kalah kembalilah ke Bukit Tular, aku sendiri yang akan menghadapinya, demikian kata Subonya. Akan tetapi Li Qin memang berwatak bebas dan liarlah menggunakan kesempatan ini untuk berpesiar, bersenang-senang. Idaftiak langsung pergi ke Hang San memenuhi pesan gurunya. Selagi ia menyusuri tepi sungai kuning, di sebuah jalan yang sunyi mendadak ia bertemu dengan seorang laki-laki berusia hampir 60 tahun yang tinggi besar, gagah perkasa bermuka merah yang memegang sebatang dayung daja sebagai tongkat. Ada pun di sisi kakek gagah perkasa ini melangkah seorang pemuda yang tampan dan juga bertubuh tinggi besar. Li Qin tidak mengenal siapa mereka, maka ia pun tidak memperhatikan. Akan tetapi pemuda itu memperhatikannya. Siapa orangnya yang tidak akan tertarik kepada gadis yang lincah dan cantik jelita ini? Muka yang bulat telur itu manis sekali. Hidungnya mancung agak berjungat ke atas, lucu sekali. Mulutnya kecil mungil dengan sepasang bibir yang merah basah tanpa gincu, dihias lesung pipit di kanan-kiri bibirnya. Sedang usianya baru 18 tahun, bagaikan bunga sedang mekar-mekarnya. Nona manis, engkau hendak pergi ke manakah tiba-tiba pemuda itu menegur dan berdiri menghadang di depan Li Qin. Gadis itu mengerutkan alisnya, kemudian tertawa. Demikian manis ketika ia tertawa sehingga pemuda itu semakin terpesona. Hai hik, ada monyet bercelana mau ganggu nonamu. Pergilah sebelum ku hajar engkau. Hayo pergi nona, engkau sungguh cantik jelita. Heran aku, mendengar makianmu, aku tidak marah malah semakin tertarik. Marilah, nona, kita bersahabat pemuda itu menjulurkan tangan hendak memegang tangan Li Qin. Gadis ini mulai marah dan tiba-tiba tangannya bergerak karena nampar ke arah muka pemuda itu. Wut, lak tamparan itu telapat ditangkis pemuda itu dan taulah Li Qin bahwa ia berhadapan dengan seorang yang cukup pandai. Tentu saja pemuda itu pandai karena dia adalah siang keantek, sedangkan orang tua gagah perkasa itu adalah siang keanbok, majikan pulau naga. Melihatlah puteranya, siang keanbok mengambil sikap tidak peduli, bahkan lalu duduk di atas batu besar dan termenung. Melihat tamparannya ditangkis, Li Qin segera menyerang kembali, kemi lebih hebat. Dan ternyata pemuda itu mampu mengelak dan balas menyergap hendak merangkul. Dan terjadilah perkelahian yang seru di antara mereka. Setelah mendapat kenyataan bahwa pemuda itu benar-benar tangguh dan mampu menandinginya, Li Qin menjadi marah dan ia pun mengerahkan sin keng panas yang mengandung racun. Perlu diketahui bahwa semenjak menjadi murid ang tok mo Li, Tentu saja Li Qin juga mempelajari penggunaan racun dalam pukulannya, yaitu suatu keahlian dari ang tok mo Li yang membuat kuku jari datuk wanita itu menjadi beracun. Li Qin teledak sampai demikian hebat pengaruh racun dalam dirinya, akan tetapi ia dapat mengerahkan tenaga beracun panas. Siang ko Antek tidak tahu bahwa pukulan itu mengandung hawa beracun. Dia menangkis dengan tenaga sin keng pula. Duk ketika kedua tangan bertemu, pemuda itu terhuyung dan menyaringai kesakitan. Lengannya terasa panas teh seperti dibakar. Melihat lawannya terhuyung, Li Qin mengejar dan mengirim pukulan lagi. Duk sekali ini darah itulah yang terhuyung karena tangannya yang memukul bertemu dengan dayung yang menangkisnya. Kakek itu yang menangkisnya dan kakek itu kini melihat tangan kanan Li Qin yang berubah kemerahan. Ang Tok Chiang, tangan racun merah serunya. Apa hubunganmu dengan Ang Tok Moli bentaknya? Li Qin adalah seorang yang tidak mengenal takut. Apa urusanmu bertanya tentang Subohem, jadi engkau murid Ang Tok Moli? Bagus, sebelum kubunuhlah, lebih dulu kubunuh muridnya dan kakek itu lalu menyerang dengan dayungnya. Melihat sambaran dayung yang dasyat bukan main, Li Qin meloncat ke belakang dan mencabut pedangnya. Sinar merah nampak berkilat ketika ia mencabut pedangnya dan terjadilah pertandingan yang amat seru antara Li Win dan Siang Koan Bok. Akan tetapi segera ternyata bahwa gadis itu terdesak hebat. Siang Koan Bok adalah datuk besar dari timur. Dan dijuluki Tung Hang Ong, Raja Angin Timur. Ilmu kepandainya sudah mencapai puncak yang tinggi sekali. Biarpun Li Qin mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya, namun setelah berhasil bertahan sampai lima puluh jurus, akhirnya ia pun roboh tertotop gagang dayung dan tubuhnya menjadi lemas dan tidak dapat bergerakan lagi. Siang Koan Bok mengangkat dayungnya dan membentak, sekarang mampuslah kau jangan, ayah Siang Koan Bok berseru dan melompat maju menghalangi ayahnya. Hem, mau apa engkau bentak ayahnya? Ayah, terus terang saja, atau uter gila-gila kepadanya. Aku menginginkan gadis ini, ayah Hem, sesukamulah. Akan tetapi setelah itu, bunuhlah dan dia pun duduk kembali bersilah di atas batu besar dan tidak mempedulikan lagi kepada putranya. Siang Koan Bok menjadi girang sekali dan dia lalu memondong tubuh yang hangat dan lemas itu, dibawanya pergi kebalik semak pesernak melukar. Sudah jelas apa yang dikehendakinya. Dia hendak memperkosa gadis yang cantik jelita itu. Dan mengetahui hal ini, ayahnya sama sekali tidak mempedulikannya. Dapat diketahui bagaimana watak kedua orang manusia ayah dan anak ini. Setelah merebahkan tubuh licin ke atas rumput DL balik semak-semak siang koantek lalu menciumi wajah yang manis itu dan selagi dia hendak merabah pakaian licin, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring, manusia keji dan seorang pemuda tiba-tiba menerjangnya dengan tendangan sehingga siang koantek yang sudah dikuasai nafsu berahi itu tidak dapat menghindar dan tubuhnya kena ditendang sampai terpental dan bergulingan. Pemuda berpakaian serba biru itu lalu menepuk kedua pundak licin satu kali dan tiba-tiba licin sudah dapat bergerak kembali. Gadis ini cepat meloncat dan menyambar pedangnya yang terletak di atas tanah, demikian pula pemuda itu sudah mencabut pedangnya. Akan tetapi tiba-tiba siang koan bok sudah berdiri DL hadapan mereka dengan senjata dayungnya. Sementara itu, siang koan tek bangkit dan merabah-rabah pahanya yang tertendang tadi. Melihat ayahnya sudah menghadapi dua orang itu, dia pun diam saja karena yakin bahwa ayahnya sudah lebih dari cukup untuk menandingi dua orang itu. Siang koan bok marah melihat putranya ditendang tadi dan dia sudah menggerakkan dayungnya menyerang kedua orang muda itu. Pemuda baju biru itu bertubuh jangkung tegap dan usianya sekitar 22 tahun. Diarnya menggerakkan pedangnya dengan mantap dan bersama licin, tanpa bersepakat lagi, mereka lalu mengeroyok kakek yang amat tangguh itu. Akan tetapi, biarkan pemuda itu pun cukup lihai, tetap saja dia dan licin bukanlah lawan siang koan bok yang terlampau lihai bagi mereka. Lewat lima puluh jurus, senjata dayung itu telah mengenai tubuh mereka berdua dan membuat mereka terpental dan bergulingan. Dengan langkah lebar siang koan bok mengejar dan tahu-tahu dayungnya sudah menodong di dada pemuda berbaju biru. Pemuda itu sama sekali tidak nampak takut, melainkan memandang kepada kakek itu dengan mata melotot penuh kemarahan. Engkau agaknya yang disebut Raja Angin Timur siang koan bok, bukan? Nah, bunuhlah aku kalau hendak membunuh. Aku memang bukan lawanmu kata pemuda itu dengan tegas. Mendengar disebutnya julukan Raja Angin Timur ini, baru licin tahu dan ia pun terkejut. Sudah lama ia mendengar nama besar datuk ini dari subonya dan ia pun bangkit dan memandang dengan khawatir sekali. Pinggangnya yang tadi kena pukul dayung terasa nyeri sekali, akan tetapi tidak ada tulang yang patah. Sementara itu, ketika siang koan bok mendengar ucapan pemuda itu, dia tidak segera memukulkan dayungnya dan berbalik lalu bertanya, Engkau jelas murid Syao Lim Pai? Siapa gurumu? Guruku adalah Ingkong Tai Su, kata pemuda itu dengan suara bangga. Mendengar disebutnya nama ini, wajah siang koan bok berubah, alisnya yang tebal itu bekerut. Hem, melihat muka Ingkong Tai Su, biarlah aku sekali ini tidak membunuhmu setelah berkata demikian, tangan kirinya bergerak dan jari-jari tangannya menotok ke arah dada kanan pemuda itu. Duh, pemuda itu mengeluarkan rintihan dan muntah darah. Nah, biarlah Ingkong Tai Su Meraba, apakah hit yang siang dikuasainya itu mampu menyembuhkanmu? Dan engkau nona iblis, engkau ku bebaskan agar dapat mengantarnya pulang ke Syao Lim Si, kalau saja dia masih kuat katanya mengejek, lalu dia membalikan tubuhnya dan berkata kepada putranya, Mari kita pergi akan tetapi, ayah garus itu. Diam. Mari ikut aku pergi. Sekali aku mengeluarkan kata-kata, tidak dapat ditarik kembali kata ayahnya dan pemuda itu bersungut-sungut, akan tetapi tidak berani membantah lagi dan dia hanya menoleh dan memandang kepada Li Qin dengan sinar mata penuh penyesalan dan penuh kebencian. Setelah kedua orang itu pergi, Li Qin berlutut di dekat pemuda itu. Siapakah engkau dan di mana tempat tinggamu? Mari kuantar engkau pulang, sudah tidak ada gunanya. Luka ku hebat sekali, parah dan tidak dapat sembuh. Nona, tinggalkan saja aku. Kalau sampai mereka kembali, engkau akan celaka, kata pemuda itu terengah-engah dan mencoba untuk bangkit berdiri. Li Qin membantu dan memapahnya dan gadis ini menjadi marah. Kau kira aku ini orang macam apa? Engkau menderita begini karena tadi telah menolongku. Aku pun harus menolongmu, tidak peduli bahaya apa yang mengancamku. Katakan siapa namamu dan ke mana aku harus membawamu menemui gurumu. Melihat gadis itu bicara dengan ada marah, pemuda itu terkejut dan memandang heran dan kagum, lalu dia pun menjawab, nama ku Tio Hui San, kebetulan sekali guruku sedang berkunjung ke kuil yang di Ketua Susiok, tidak jauh dari sini. Aku tadi sedang berjalan-jalan ketika, sudah, jangan panjang-panjang. Keadaanmu payah, tidak boleh banyak bicara. Mari kita pergi, tunjukkan jalannya, kata Li Qin yang masih merangkul dan memapah pemuda itu. Pinggangnya sendiri masih terasa nyeri maka mereka lalu tertatih-tatih berangkat. Untung bahwa kuil itu memang tidak jauh dari situ, berada di tepi sungai dan di lereng sebuah bukit kecil. Kuil itu cukup besar dan terdapat banyak murid siau limpai berada di situ. Ketika melihat Hui San datang di papah seorang gadis, tentu saja semua orang merasa heran sekali. Sebetulnya, kuil di mana terdapat murid-murid siau limpai itu merupakan tempat terlarang bagi wanita. Akan tetapi karena Hui San datang dalam keadaan terluka dan di papah seorang wanita, para murid itu hanya memandang saja dan ada yang melaporkan ke dalam. Setelah tiba di depan ruangan paling memuka, keluarlah dua orang Hui San. Seorang Hui San tinggi kurus dan seorang Hui San yang tingginya sedang akan tetapi perutnya gendut seperti patung jaihaut. Hui San yang gendut itulah yang nenegur. Hui San, engkau tahu bahwa tempat ini merupakan larangan bagi wanita. Mengapa engkau datang dengan seorang gadis, dan engkau menderita luka parah? Kenapakah suhu, Teo Chu terluka oleh siang koan bok dan nona ini menolongku sampai ke sini? Karena Teo Chu tidak kuat berjalan sendiri, keluh Tio Hui San harap maafkan Teo Chu dan nona ini. Ketika itu Licin melepaskan rangkulannya dan Hui San segera jatf terkulai dengan lemas. Licin bertolak pinggang menghadapi dua orang Hui San itu, sama sekali tidak nampak takut. Muridmu terluka parah, mungkin akan mati dah engkau masih meributkan soal peraturan segala macam. Biarpun aku seorang wanita, kalau aku masuk ke sini, aku nerugikan apakah sekarang Hui San yang tinggi kurus yang mengangkat kedua tangan depan dada sambil berkata, Omi Tohut sejak dahulu kuil kami ini memang merupakan larangan bagi wanita untuk memasukinya, dan larangan itu tidak pernah dilanggar oleh siapapun. Akan tetapi karena engkau telah menolong murid keponakanku, kami mengucapkan terima kasih kepadamu dan sekarang, mari kuantar nona keluar dari sini. Biarpun ucapan itu terdengar halus, akan tetapi jelas bahwa Hui San kurus itu telah mengusirnya. Licin tersenyum mengejek. Kalian agaknya menjauhi wanita seolah wanita itu abah menular, agaknya kalian semua sudah lupa bahwa kalian dahulu dilahirkan oleh seorang wanita. Tidak perlu diantar, aku bisa keluar sendiri setelah berkata demetian, darah ini memutar tubuhnya dan meninggalkan tempat itu. Para Hui San dan murid yang mendengar ucapan itu hanya menjadi bengong saja. Ingkong Tai Su sendiri, Hui San yang gendut itu tidak mempedulikan sikap Licin tadi dan kini dia sudah memeriksa denyut nadi dan dadah Hui San hem, siang koan bok sungguh keji. Tangannya tetap memancarkan maut dan agaknya dia membalas kekalahannya dari Pin Cheng dahulu kepada murid Pin Cheng. Dia menghela nafas panjang dan menyuruh seorang Hui San di situ untuk membantu Hui San memasuk ke kuil. Apakah si angin timur itu mendendam kepadamu? Su Heng tanya Hui San kurus itu yang bernama Intiong Hui San, sute dari Ingkong Tai Su, ketika dia berjayaan masuk bersama Sli Hengnya. Ah, terjadinya sudah belasan tahun yang lalu. Pernah kami bentrok dan bertanding sampai ratusan jurus, tidak ada yang kalah atau menang. Akhirnya, dengan It Yang Chi aku dapat merobohkannya, walaupun aku juga mengalami luka dari tangannya, akan tetapi tidak separah lukanya. Agaknya dia mengetahui bahwa Hui San muridku, maka dia sengaja melukai Hui San agar aku mencoba menyembuhkannya dengan It Yang Chi. Setelah merebahkan Hui San di pembaringan, Intiong Hui San berkata kepada Su Hengnya, Sayang sekali kepandaianku belum mencapai tingkat untuk menggunakan It Yang Chi dalam penyembuhan. Akan tetapi, engkau akan menghamburkan banyak tenagamu untuk menyembuhkan itu, Su Heng. Dan untuk memulihkan kembali tenagamu tentur membutuhkan waktu yang lama sekali, Su Hengnya mengangguk-angguk. On Mi Tohut, semua sudah takdir. Pin Cheng tidak membutuhkan tenaga itu, sekarang yang membutuhkannya adalah Hui San, mengapa tidak Pin Cheng gunakan? Nah, silakan keluar dulu, Suten dan harap pesan semua murid agar tidak mengganggu Pin Cheng sewaktu melakukan pengobatan. Pin Cheng mengerti, Su Heng, kata Intiong Hui San yang segera keluar dari ruangan itu dan menutupkan pintunya, kemudian dia memesan kepada para muridnya agar tidak mendekati ruangan itu. Watak licin memang aneh. Makin dilarang, ia menjadi makin ingin tahu. Kalau saja ia tidak dilarang memasuki kuil, bahkan andai kata diterima dengan ramah dan dipersilakan masuk, ia tidak akan mau dan akan pergi begitu saja setelah mengantar Hui San sampai di tempatnya. Akan tetapi justru karena dilarang, maka kini setelah tiba di luar kuil ia lalu menyelinap dan memasuki kuil kembali melalui tembok belakang. Kedalamlah melompati padar tembok di belakang, tiba di kebon belakang dan menyelinap masuk lagi secara sembunyi. Tak lama kemudian ia sudah mendekam di atas ruangan di mana Inkong Tai Su sedang mengobati Hui San dan mengintai. Kedalamlah melihat Hui San duduk berdila di atas pembaringan dan Inkong Tai Su bersilap secara aneh, kadang menggunakan sebuah jari telunjuknya untuk menotok jalan darah di punggung Hui San yang tidak berbaju. Diam-diam Licin memperhatikan semua itu dan mencatat dalam ingatannya semua gerakan yang dilakukan titik Inkong Tai Su. Tanpa disadari, gadis ini telah mempelajari jurus-jurus dari Itiang Chi yang diperagakan Inkong Tai Su, juga ia melihat ke mana jari telunjuk itu menotok jalan darah. Inkong Tai Su memainkan semua jurus-jurus dari Itiang Chi dengan menotok jalan darah di pundak, punggung, kemudian ada Hui San setelah memutar tubuh pemuda itu menghadapnya. Setelah selesai, uap putih keluar dari ubun-ubun kepala yang gundul itu dan Inkong Tai Su berhenti, lalu berkata, bahaya telah lewat, akan tetapi engkau masih harus bersama dengan mengumpulkan hawa murni selama tiga jam. Setelah berkata demikian, dengan tubuh lemas Hui San itu sendiri juga lalu duduk bersilah. Agaknya dia telah mengeluarkan tenaga terlalu banyak sehingga kehabisan tenaga. Sementara itu, demikian asiknya Li Qin mengintai sampai ia tidak tahu bahwa ada seorang Hui San mendekatinya dari belakang. Tiba-tiba saja Hui Siu itu membentak, apa yang kau lakukan di sini Li Qin kaget seterigah mati dan saking kagetnya ia lalu meloncat turun ke dalam ruangan itu. Hui Siu murid Xiao Lim Pai itu mengejarnya. Hendak lari kemana kau bentaknya dan dia pun meloncat turun ke dalam ruangan di mana Hui San dan Inkong Tai Su masih duduk bersilah. Ketika Hui Siu itu sudah tiba di depan Li Qin, secara otomatis Li Qin lalu menggerakkan tangan dan karena pikirannya masih penuh dengan hafalan tentang jurus-jurus Yip Yang Chi yang tadi diperagakan Inkong Tai Su, maka kini ia pun menyerang dengan jurus Yip Yang Chi. Li Qin memang sudah memiliki tenaga Sinkang yang kuat sekali, maka gerakannya itu cukup hebat dan biarpun Hui Siu itu sudah mengelak, tetap saja dadanya tertotok. Hanya karena Li Qin belum dapat melakukan jurus itu dengan tepat sekali, maka totokan itu meleset dan hanya membuat Hui Siu itu terjengkang saja. Pada saat itu, Intion Hui Siu yang mendengar suara ribut-ribut memasuki ruangan itu dan alangkah heran dan kagetnya melihat Li Qin berada di ruangan itu dan seorang muridnya terjengkang. Omi Tohut, apa yang terjadi di sini katanya? Akan tetapi melihat Hui Siu tinggi kurus ini, Li Qin khawatir kalau ia diserang lebih dulu, maka ia melanjutkan gerakannya, menyerang dengan It Yang Chi pula. Intion Hui Siu adalah seorang murid Syao Lin Pai yang pandal biarpun ilmunya belum setinggi Inkong Tai Su, akan tetapi dia mengenal L.T. Yang Chi dan Cepatia mengibaskan lengan bajunya yang lebar untuk menangkis dan melanjutkan dengan kibasan lengan baju untuk balas menyerang. Akan tetapi Li Qin cukup lihai dan cepat menghindar. Tahan tiba-tiba Inkong Tai Su berteriak dan kedua orang itu pun berhenti saling serang. Teriakan Inkong Tai Su itu berwibawa sekali dan Li Qin berdiri sambil memandang, siap untuk menghadapi teguran. Nona, dari mana engkau mempelajari It Yang Chi tanya Inkong Tai Su sambil bangkit berdiri menghadapi Li Qin, suaranya penuh tuntutan dan pandang matanya mencorong. Sedangkan Tio Hui San juga hanya dapat memandang saja. Dia bingung dan tidak mengerti mengapa Li Qin memasuki ruangan itu bahkan merobohkan seorang Huo Siu dengan jurus It Yang Chi yang amar cukar. Maaf, Lo Su Hao, kata Li Qin dengan sejujurnya. Ketika diusir dari sini, aku menjadi penasaran sekali dan ingin melihat kuil ini ada apanya maka melarang wanita memasukinya. Kalau aku tidak dilarang, tentu tidak ingin melihat. Tanpa sengaja aku melihat Lo Su Hu mengobati muridnya. Karena tertarik melihat gerakan-gerakan totokan itu, maka aku menjadi terpikat dan diam-diam aku memperhatikannya dari awal sampai akhir. Kemudian aku ketahuan dan karena khawatir diserang, aku lalu lebih dulu menyerangnya, dan tanpa ku sadari aku memainkan jurus-jurus yang tadi aku lihat ketika mengintai, Omi Tohut, kiranya Pim Cheng sendiri yang mengajarimu It Yang Chi. Sungguh aneh dan agaknya memang sudah ditentukan yang mahabijaksana bahwa engkau berjodoh dengan It Yang Chi, nona muda, baiklah, engkau sudah melihat dan menghafalkan jurus-jurus It Yang Chi, ini berbahaya sekali, baik bagimu maupun bagi orang lain. Maka Pim Cheng akan mengajarkan It Yang Chi kepadamu agar engkau dapat menguasai dengan benar dan baik. Akan tetapi lebih dulu engkau harus bersumpah bahwa engkau tidak akan mengajarkannya kepada orang lain dan akan menggunakan It Yang Chi untuk berbuat kebaikan, bukan kejahatan, Li Qin menjadi girang bukan mainlah tahu bahwa It Yang Chi itu merupakan ilmu simpanan dari Hwasyo sakti itu, mana cepat ia menjatuhkan diri berlutut. Saya bersumpah kalau diberi pelajaran It Yang Chi tidak akan mengajarkannya kepada orang lain dan tidak akan menggunakan untuk kejahatan lalu memberi hormat seperti layaknya seorang murid, akan tetapi Hwasyo itu mencegahnya. Omi Tohut, tidak perlu engkau mengangkat guru kepada Pim Cheng. Pim Cheng akan mengajarkan It Yang Chi, bukan berarti engkau menjadi murid Pim Cheng. Engkau tetap murid kegurumu, siapapun adanya dia. Nah, mari kita pergi ke Lian Butia, ruangan berlatih silat demikianlah, mulai hari itu Li Qin dilatih Hwasyo oleh Engkau Tai Su, dan karena darah ini memang berbakat baik sekali dan mempunyai ingatan yang kuat, maka selama tiga hari saja ia sudah dapat menguasai ilmu itu. Untuk menyempurnakan, ia tinggal berlatih saja. Pada hari ketiga, ketika ia berlatih seorang diri, Ingkong Tai Su menghampirinya dan berkata setelah sejenak memperhatikan kere gadis itu berlatih. Engkau sudah menguasainya dengan baik, Li Qin. Sekarang tergantung kepadamu sendiri untuk dapat menguasai dengan sempurna, yaitu dengan melatih diri. Juga terserah kepadamu apakah kelak engkau akan memegang teguh sumpahmu untuk merahasiakan ilmu ini, tidak mengajarkan kepada orang lain dan tidak melakukannya untuk kejahatan. Kalau engkau melanggar, tentu engkau pula yang akan menanggung akibat buruknya, biarpun ia seorang gadis yang berpembawaan liar karena sejak kecil hidup bersama Ang Tok Mo Li, akan tetapi pada hakikatnya Li Qin adalah seorang gadis yang mengenal aturan dan mengenal budilah cepat memberi hormat dengan berlutut di depan kaki Ho Siu itu. Saya mengaturkan terima kasih atas petunjuk Lo Chiampu dan saya tentu akan memegang teguh janji dan sumpah saya, Omi Tohut, Pinceng Girang sekali, Li Qin. Nah, sekarang engkau boleh pergi meninggalkan tempat INL. Li Qin lalu berpamit dan pergilah ia meninggalkan kuil itu. Setibanya di luar kuil, dia mendengar panggilan dari belakang, Nona Li Qin berhenti melangkah dan ketika ia menengok, ternyata yang memanggilnya adalah Hui Sanlah melihat pemuda itu telah sembuh sama sekali dan ini membuktikan betapa amawunya ilmu it yang ci untuk pengobatan. Engkau telah sembuh. Aku girang sekali, eh, siapa tadi namamu Li Qin mengingat-ingat akan tetapi lupa lagi. Namaku Tio Hui San, Nona. Dan kalau boleh aku mengetahui namamu, tentu saja boleh. Namaku Li Qin, Bu Li Qin. Nama yang indah dan gagah, seperti orangnya, Hui San memuji. Li Qin tersenyum. Air, kiranya engkau seorang pemuda yang pandai memuji dan merayu pula, Hui San juga tersenyum. Sama sekali tidak memuji atau merayu, Nona. Aku bicara sejujurnya. Aku pun gerah bira sekali bahwa engkau telah menerima pelajaran it yang ci dari suhu, padahal aku sendiri belum diajari it yang ci. Akan tetapi setelah suhu mengajarkannya kepadamu, dia berjanji akan mengajarku pula, ini semua berkat pertolonganmu kepadaku, Hui San kalau engkau tidak menolongku dari tangan ayah dan anak si yang koan itu, mungkin sekarang aku sudah mati dan tidak bertemu dengan gurumu yang mengajarkan tete yang ci kepada aku. Kelak, kalau bertemu lagi dengan Jahanam si yang koan tek, tentu akanku bunuh dia dengan it yang ci tidak perlu bicara tentang pertolongan, Nona. Sebaliknya, kalau tidak ada engkau yang menolongku membawa aku ke kuil, tentu aku sudah mati dalam perjalanan pula. Orang-orang seperti kita INL memang harus saling tolong menolong dalam menghadapi orang-orang jahat, hem, engkau boleh berkata demikian karena engkau adalah murid locian PWM Kong Taisu. Engkau memang sepantasnya menjadi seorang pendekar budiman. Akan tetapi aku, ah, aku hanya seorang gadis kasar yang bodoh, tidak sama sekali, Nona. Dalam pandanganku, engkau adalah seorang yang amat baik, gagah perkasa dan berbudim mulia. Aku, aku ingin agar selama hidupku menjadi sahabat baik, Nona, Hui San, Engkau ingin menjadi sahabatku, akan tetapi engkau masih bersungkan-sungkan menyebutku Nona segala. Engkau sudah tahu bahwa namaku Licin, Hui San tersenyum. Baiklah, Licin. Aku gerang sekali dapat menyebut namamu. Sudahlah, aku harus pergi. Hui San selamat lenggal dan mudah-mudahan kita akan dapat berjumpa kembali, nanti dulu, Licin. Bagaimana kalau aku ingin bertemu denganmu? Kemana aku harus mencarimu Licin tersenyum manis? Hui San, engkau akan terkejut setengah mati kalau mengetahui di mana tempat tinggalku dan siapa pula guruku. Sudahlah, tidak perlu engkau tahu karena hal itu hanya akan membuatmu menyesal dan kecewa kepada aku. Tidak, aku bersumpah, siapapun juga gurumu dan di manapun tempat tinggalmu, tidak akan membuatku kecewa dan aku akan tetap mencarimu di sana, benarkah? Engkau mau tahu. Nah, tempat tinggalku di Bukit Ular di Lembah Wang Ho, Hui San terbelalak. Bukit Ular di Lembah Wang Ho. Tidak salahkah itu? Setahuku hanya. Ada satu tempat yang disebut Bukit Ular di Lembah Wang Ho, memang hanya satu, sambung Licin sambil tersenyum manis laida akan merasa menyesal atau heran kalau nanti Hui San terkejut dan berbalik tidak suka lagi kepadanya setelah mendengar siapa gurunya. Nama gurunya sudah amat terkenal sebagai seorang datuk sesat yang suka membunuh orang tanpa berkedip mata. Kau maksudkan, tempat tinggal Ang Tokmoli tanya Hui San, masih terheran-heran. Tepat sekali. Memang Ang Tokmoli itulah guruku. Engkau terkejut dan menyesal sungguh mati, aku terkejut bukan main, Licin. Dan tidak ku sangka-sangka akan tetapi menyesal. Kecewa rasanya tidak, karena engkau adalah seorang gadis yang gagah perkasa dar berbudi mulia. Gurumu tidak ada sangkut pautnya dengan kepribadianmu, benarkah itu aku berani bersumpah. Dan untuk membuktikan bahwa aku tidak menyesal atau kecewa, sekali waktu aku tentu akan berkunjung ke Bukit Ular untuk mencarimu. Hem, engkau akan dibunuh guruku aku tidak khawatir. Bukankah ada engkau di sana? Kecuali kalau engkau membiarkan aku dibunuh gurumu, apa boleh buat, akan tetapi hal itu tidak membuat aku mundur. Hei, Hui San, kenapa sih engkau ngotot hendak mengunjungi aku? Sampai-sampai engkau berani mengorbankan atau mempertaruhkannya wamu tiba-tiba Hui San mengangkat dada. Seorang gagah harus berani jujur dan berterus terang, Licin. Engkau bertanya? Baiklah, akan ku jawab. Aku berani nekat karena aku cinta padamu. Nah, sudah lega sekarang, isi hatiku sudah ku keluarkan. Terserah kepadamu apakah engkau dapat menerima cintaku ataukah tidak? Kini Licin merasa terkejut. Jawaban itu sungguh tidak pernah diduganya. Selama ini, banyak pria yang tergila-gila kepadanya. Walaupun tidak ada yang berterus terang menyatakan cinta, akan tetapi semua itu tidak pernah ditanggapinya sama sekali, karena ia menganggiat para pria itu hanya ingin mempermainkannya. Dan selama ini hatunya baru pertama kali pernah tertarik pada pria, yaitu kepada Song Tianli. Walaupun Tianli belum menanggapi perasaan hatinya, akan tetapi ia masih tetap mengharapkan agar kelaktian Li menjadi jodohnya. Dan kini, tahu-tahu dan tiba-tiba saja pemuda Siao Lim Pai yang tampan dan gagah perasa ini menyatakan cinta kepadanya. Wajahnya menjadi kemarahan dan ia merasakan jantungnya berdebar panuh ketegangan. Belum pernah ia merasa tegang seperti saat ini, dan dengan salah tingkah ia lalu pergi sambil berkata, Aku tidak tahu, sungguh aku tidak tahu. Dan ia pun melarikan diri dari tempat itu, meninggalkan huisan yang menjadi bengong karena pemuda ini tidak mengerti akan sikapnya itu. Gadis yang dicintanya itu mendengar pernyataan cintanya, tidak menerima, juga tidak menolak, melainkan pergi dan menjawab tidak tahu. Dia tidak berani mengejar, lalu menarik napas panjang penuh kebimbangan dan kembali memasuki kuil. Hari itu dia harus kembali bersama suhunya ke Kui Chu, tempat tinggal suhunya, di sebuah kuil Siao Lim Si yang besar. Terima kasih telah menonton!